Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman PKF TV dimanapun anda berada Jadi kali ini kami tengah membuat salah satu segmen yang baru dari PKF TV Segmennya itu adalah Yuk Kenalan Yuk Nah segmen Yuk Kenalan Yuk itu apa? Jadi segmen itu adalah Segmen Yuk Kenalan Yuk itu kita bakal memperkenalkan Siapa aja caleg-caleg yang akan maju di pemilu 2019 dari PKF Nah jadi saat ini saya tengah berada di salah satu tokoh inspiratif wanita Kota Palembang, aktivis pergerakan wanita juga gitu kan Yang luar biasa banget Jadi hari ini kita bakalan kenalan dan tanya-tanya lebih dalam tentang siapa sih beliau ini? Nah mungkin langsung aja kita kenalan sama Umi Ulfa Namanya Umi Ulfa tapi mungkin kita nggak tahu banyak gitu kan Kita langsung tanya aja secara lengkapnya Terus kesehariannya apa aja gitu Mungkin langsung aja kepada Umi Ulfa memperkenalkan diri gitu Saya Yulfa Cintasari Oke Kegiatan keseharian kalau saya seperti ibu rumah tangga yang lain Mengurus anak, keluarga Kemudian plusnya terlibat dengan berbagai kegiatan masyarakat di luar Kalau pagi ya biasa kesibukan menyiapkan anak-anak untuk sekolah Saya ibu dari enam orang anak Enam orang anak lumayan banyak Ada satu juga yang kita tambah gitu ya Jadi tujuh orang yang diurus Sehari-hari menyiapkan pagi kita menyiapkan sekolah anak-anak Begitu anak-anak sudah sekolah Saya menyiapkan di rumah hari ini mau masak apa dan sebagainya Dan itu kalau sudah siap menu makan siang Pagi juga kita menyiapkan bekal untuk anak-anak Saya lebih suka menyiapkan bekal untuk anak-anak yang sekolah Tiga orang di SDIT Untuk sekarang tiga orang di SDIT masak sendiri Nah yang siang menyiapkan menu-nya Nah setelah suhu baru kemudian mengisi pengajian Kadang-kadang juga pagi juga mengisi pengajian Arisan dan sebagainya Oke berarti luar biasa padat gitu Mi ya Tapi kan tadi Umi juga bilang selain mengurus rumah tangga Mengurus anak itu juga aktif di beberapa organisasi gitu Yang ada di Palembang Mungkin Umi juga bisa ceritakan sama teman-teman yang nonton saat ini gitu Ya untuk di organisasi Kalau di PKS Umi di jabatannya ada sebagai wakil ketua DPD PKS Kota Palembang Kemudian untuk di organisasi kemasyarakatan Salah satunya yang bergerak di bidang keagamaan Umi adalah salah satu ketua wanita Islam wilayah Sumatera Selatan Yang bergerak mengelola majelis talim Berkumpul para ustazah di sana Kemudian di komunitas pengusaha yang bergerak di bidang ekonomi Pemberdayaan ekonomi masyarakat Umi juga sebagai ketua Alisa Khadijah Sumsel Alisa itu kepanjangannya asosiasi muslimah pengusaha se-indonesia Se-indonesia Badan otomat ICMI Oke Jadi itu komunitas pengusaha muslimah Jadi perempuan-perempuan semua Insya Allah berarti luar biasa sekali Nah berarti Umi ini bisa dikatakan lah ya Tokoh aktivis Insya Allah Iya soalnya aktivitasnya luar biasa padat Selain di rumah Mengurus anak Terus juga aktif di beberapa Organisasi yang memang benar aktif di Palembang Bukan cuma organisasi kaleng-kaleng Ya mungkin kita bakalan tahu Lebih dalam lagi Dan banyak banget info lagi Yang bisa kita dapatkan Di segmen selanjutnya Oke masih disini Balik lagi ke segmen yang terakhir gitu kan Kita akan kembali Berdialog Berdiskusi Nah jadi gini Mi Tadi kan setelah mendengarkan Semua penyampaian Umi gitu ya Cerita Kayak gimana keseharian Dan juga ngelihat masalah dan solusi gitu Mungkin terbayang di benak halah gitu ya Dengan dua kata gitu Antara ikhlas dan istiqomah gitu Nah jadi pertanyaan gini Menurut Umi apa sih arti ikhlas Dan apa itu arti istiqomah Iya Iya masya Allah Jadi memang Umi terlibat di PKS ini Sebetulnya sebelum ada partai Kita udah terlibat di Kajian-kajian dan sebagainya Bagi Umi yang disebut dengan ikhlas Ketika kita melakukan segala sesuatu itu Tanpa memikirkan pemrihnya Lakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas Artinya sesuatu yang berat itu Kalau kita melakukannya dengan ikhlas Dengan penuh Niatnya semata-mata untuk mendapatkan ruda Allah Segala sesuatu yang berat Akhirnya menjadi ringan Dan kita bisa melangkah dengan ringan Dengan pasti Kemudian juga ikhlas bagi Umi adalah Ketika kita menerima amanah itu Kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh Dengan kesungguhan gitu ya Karena jika dilakukan tidak dengan kesungguhan Itu menurut Umi sebagai Tanda-tanda udah gak ikhlas gitu ya Ada sesuatu yang ingin diharapkan Itu ikhlas Sementara mendidik masyarakat ini Berdakwah kepada masyarakat ini Melalui politik ini Keikhlasan itu perlu Karena gak ada yang bayar kita Kita istilahnya ya Yang kita harapkan hanyalah ruda Allah SWT Nah inilah yang mendorong Umi untuk maju Dan akhirnya membuat Umi istiqomah Istiqomah bagi Umi adalah bertahan Tetapi bertahan dalam tanda kutip Bertahan disini bukan berarti hanya diam saja Tapi secara optimal Jadi bukan hanya bertahan Tapi ada kontribusi positif ke depan gitu Dan kita menutup telinga Dari kata-kata negatif Yang akan melemahkan semangat kita Sehingga yang disebut dengan istiqomah bagi Umi adalah Ketika kita sudah memilih jalan ini Kita berpegang teguh pada prinsip ini Kita selalu berpikir positif ke depan Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi orang Dan akhirnya meninggalkan jalan ini Itu bagi Umi yang disebut dengan istiqomah Karena kita perlu nafas yang panjang Kita harus mengatur langkah-langkah kita Jangan semangat di awal Di ujung Semangatnya hilang Kemudian gak berbuat apa-apa gitu ya Ini yang sulit ya Jadi menjaga keikhlasan memang itu harus terus Diperbaharui niat kita Untuk menjaga keistiqomahan Dan bergabunglah dengan orang-orang baik Yang selalu memberikan hal-hal yang positif Bagi diri kita Oke Nah jadi emang Luar biasa banget gitu ya Penjelasan dari Umi Yulfat Untuk makna ikhlas dan istiqomah itu sendiri Ya makanya beliau sampai hari ini pun masih hadir Berjuang untuk memperjuangkan Apa yang seharusnya diperjuangkan kayak gitu Karena memang keikhlasan dan keistiqomahan itu Sudah ada di dalam dirinya gitu Mungkin di sesi terakhir Kita bakalan closing statement aja Mungkin Umi bisa ngasih Apa ya kayak Mungkin mohon dukungan juga Kepada teman-teman gitu ya Untuk maju dan biar terpilih nanti Dan memperjuangkan Apa yang menjadi aspirasi Umi Tuh Pemirsa PKS TV Saya Hajah Yulfat Cintosari Caleg Dapil 3 Untuk Kota Palembang Untuk Kecamatan Ili Timur 1 Ili Timur 2 Ili Timur 3 Mohon doa dan dukungannya Jangan lupa 17 April 2019 Pilih PKS Yang di Palembang Pilih caleg nomor 1 Hajah Yulfat Cintosari Untuk Dapil 3 Allahu Akbar Allahu Akbar Oke jadi Itulah tadi gitu ya Hajah Yulfat Cintosari Seorang aktivis Juga Ibu rumah tangga Dan juga aktif Di beberapa pengajian Yang memang Memiliki Tawaran terhadap Permasalahan Tawaran solusi terhadap Permasalahan yang ada gitu Jadi mungkin Teman-teman yang masih belum Ataupun penonton Yang masih belum menentukan pilihan Silahkan untuk menentukan pilihannya Dan setelah mendengar penjelasan tadi Kenapa enggak gitu kan Memilih Pemilu Fahcindosari ini Sebagai salah satu Yang nanti bakal kalian pilih Di Pemilu 2019 Oke mungkin itu aja Saya Hala Mohon maaf Ketika tadi banyak kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 Terima kasih.